Puluhan pengusia asal Afganistan dan Sudan memenuhi trotoar di depan rumah detensi imigrasi di Jalan Petak 9, Kalideres, Jakarta Barat. Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum menemukan tempat penampungan bagi para imigran. Puluhan pengusia asal Afganistan memenuhi trotoar rumah detensi imigrasi di Jalan Petak 9, Kalideres, Jakarta Barat. Sejak sebulan ini mereka terpaksa tinggal di trotoar karena tidak lagi memiliki uang untuk menyewa tempat tinggal. Kondisi para pengungsi cukup memprihatinkan. Para pengungsi yang sebagian anak-anak ini terpaksa tidur beralaskan kardus di trotoar. Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum menemukan tempat penampungan bagi para imigran asal Afganistan dan Sudan. Tim kita akan berhubungan dengan Dijen Imigrasi untuk sama-sama mencari solusinya agar satu mereka tidak terlantar dan Indonesia sebagai negara yang dituju juga bersikap bertanggung jawab. Warga yang melintas memberikan bantuan mulai dari makanan, selimut hingga pakaian. Tim Liputan Ayus melaporkan.